KABAR TERBARU CEDERANYA PEMAIN BIRU-HITAM Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memberikan update seputar kondisi kebugaran Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard, Denzel Dumfries, dan Stefan de Vries seusai kemenangan atas Napoli. Neres Zuri sukses menang telak 3-0 atas Napoli di Laga Pekan ke-14 Seri A 2023-24 di Stadio Diego Armando Maradona, Senin, 4 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Tiga gol Inter Milan masing-nasing dicetak oleh Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, dan Marcus Turam. Kemenangan ini sangat penting karena membuat mereka kembali mengambil alih posisi puncak klasemen dari Juventus dengan keunggulan 2 poin. Namun, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan bertambahnya pemain Inter yang cedera. Sebelumnya Inter telah kehilangan 2 back andalan, yakni Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard. Kini Inter juga bisa kehilangan Stefan de Vries karena cedera. De Vries ditarik keluar lapangan saat Laga baru memasuki menit ke-18 melawan Napoli. Ditambah lagi dengan masalah cedera yang dialami Denzel Dumfries, yang tentunya akan merepotkan pelatih Simone Inzaghi. Berbicara dalam konferensi persusai pertandingan, Inzaghi berkomentar tentang kondisi 4 pemain tersebut. De Vries telah bermain pada hari Rabu, dan juga memainkan 2 pertandingan bersama tim nasionalnya, Ujar Inzaghi, seperti di lansir Fkinterneus. Kami tahu dia pantas untuk istirahat. Tetapi tidak ada kesempatan baginya. Sedangkan Dumfries, ada lebih banyak optimisme. Tapi, belum jelas apakah ia mengalami kram atau masalah otot. Hal-hal seperti ini bisa terjadi secara tidak terduga ketika Anda banyak bermain. Pekan depan kami berharap Bastoni bisa kembali berlatih. Dan minggu berikutnya mungkin Pafar juga karena kondisinya semakin membaik dalam beberapa hari terakhir. Sekarang harapannya adalah kami tidak kehilangan pemain lain akibat cedera, karena kami sudah mengalami krisis di lini pertahanan. Penghargaan untuk Central Back dan 2 Playmaker Nerazzurri Tiga pemain Inter Milan masuk dalam starting 11 terbaik Liga Italia Seri A untuk musim 2022-2023 dalam program Grand Gala del Calcio edisi tahun 2023 yang diselenggarakan oleh HIC. Mereka adalah Bec Alessandro Bastoni, serta dua gelandang, yakni Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella. Grand Gala del Calcio edisi merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh asosiasi pemain sepak bola Italia untuk memberikan penghargaan kepada para pemain, klub, dan pelatih, yang dianggap telah melakukan yang terbaik selama musim Serie A Napoli dan pelatihnya musim lalu. Luciano Spalletti terpilih sebagai klub of the year dan coach of the year untuk musim 2022-2023. Sang juara Serie A bertahan itu semakin mendominasi setelah bintangnya, Ficat Farad Skelia menyabet penghargaan goal of the season. Sorotan lainnya adalah tim terbaik musim 2022-2023, di mana formasinya ditetapkan menjadi 4-3-3, dengan 11 pemain hanya berasal dari 3 klub. Mike Magnan dari Milan dipilih sebagai penjaga gawang. Empat back terbaik terdiri dari dua back Napoli, yakni Giovanni Di Lorenzo dan Kim Minje, kemudian back Inter, Alessandro Bastoni, dan back Rossoneri, Theo Hernandez. Dua gelandang Nerazzurri, yaitu Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barela menjadi yang terbaik di lini tengah, bersama Jenderal Napoli, Stanislav Lobotka. Sedangkan pilihan untuk lini serang adalah Rafael Lau dari AC Milan, dan sang top skor musim 2022-2023, Victor Ossimhen, beserta MVP atau pendatang baru terbaik Serie A, Farad Skelia. Berikut best 11 line-up Serie A musim 2022-2023. Keeper, Mike Magnan, Milan. Lini pertahanan, Giovanni Di Lorenzo, Napoli. Kim Minje, Napoli. Alessandro Bastoni, Inter. Theo Hernandez, Milan. Lini tengah, Stanislav Lobotka, Napoli. Hakan Calhanoglu, Inter. Nicolo Barela, Inter. Penyerang, Ficat Farad Skelia, Napoli. Victor Ossimhen, Napoli. Rafael Lau, Milan.